Pemirsa, penanganan aksi unjuk rasa oleh polisi di berbagai daerah meninggalkan catatan buruk. Polisi dianggap bertindak represif, baik kepada mahasiswa ataupun jurnalis. Matusan mahasiswa dan puluhan jurnalis terluka akibat tindakan represif polisi. Jumlah mahasiswa bahkan dilaporkan belum diketahui keberadaannya. Aksi penanganan demo mahasiswa menolak revisi undang-undang kontroversial oleh polisi meninggalkan beberapa catatan buruk. Polisi dianggap bertindak terlalu berlebihan sehingga memakan korban baik dari mahasiswa maupun jurnalis. Ratusan mahasiswa dan puluhan jurnalis menjadi korban tindakan represif polisi. Bahkan ada laporan beberapa mahasiswa belum ditemukan keberadaannya pasca ikut demo. Mahasiswa di Medan Sumatera Utara menggelar unjuk rasa lanjutan menolak revisi undang-undang KPK dan rancangan undang-undang KUHP. Mahasiswa bahkan membakar ban saat menggelar aksi unjuk rasa. Tuntutan lain yang disuarakan mahasiswa adalah mengecam tindakan represif yang dilakukan polisi saat mengamankan aksi demo mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Mahasiswa menuntut polisi membebaskan rekan-rekan mereka yang ditangkap polisi saat aksi demo berlangsung. Kita memang kecewa terhadap pihak aparat polisian yang menunjangi, menendangi mahasiswa pada saat aksi semalam. Kita kecewa. Hari ini memang kami menyatakan sikap kepada masyarakat Kota Medan. Kami menolak tindakan aparat yang seperti itu. Karena tugas mereka ialah mengamankan masyarakat. Di Jakarta, kecaman atas kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis disuarakan di kantor LBH. Mahasiswa menyuarakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan melaporkan rekan mereka yang belum diketahui keberadaannya pasca rusuh di gedung DPR. Kami sendiri belum bisa menjawab secara jelas karena kami belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan penculikan ini. Kami tidak tahu, jadi tidak bisa ada statement yang bisa kami keluarkan. Ini karena disini kami juga ingin konsolidasi dulu dengan teman-teman mahasiswa yang lain untuk memastikan nama-nama tersebut, untuk memastikan sebenarnya seperti apa polisinya yang lain. Selain mahasiswa, korban kekerasan oleh polisi juga menimpa jurnalis. Kekerasan kepada jurnalis ini diduga karena polisi tak ingin jurnalis merekam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada peserta demo. Catatan sementara ada empat jurnalis di Jakarta, tiga jurnalis di Makassar, dan tiga jurnalis di Papua menjadi korban kekerasan polisi. Aksi masa kali ini melibatkan jurnalis menjadi korban dalam jantan kami yang terperifikasi hingga hari ini dan kemungkinan akan bertambah. Itu di Jakarta ada sekitar empat korban jurnalis, dan di Makassar ada tiga, dan sehari sebelumnya di Jayapura ada tiga. Menanggapi kasus kekerasan kepada mahasiswa dan jurnalis, LBH melakukan tuntutan atas kekerasan yang dilakukan polisi. Sementara itu di Surabaya Jawa Timur, puluhan jurnalis menggelar aksi solidaritas mengecam kekerasan terhadap wartawan. Mereka menuntut Kapolri mengusut tuntas kasus ini dan menangkap oknum polisi pelaku kekerasan. Untang-untang jelas kita dilindungi dalam setiap hal penugasan dan peliputan. Oleh karena itu, apapun kekerasan yang dilakukan oleh aparat tidak bisa dipenarkan. Dan itu harus ada tanggung jawabnya. Saya menuntut Kapolri agar segera menangkap oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Aksi puluhan jurnalis ini sempat mendapat dukungan dari ratusan mahasiswa yang kebetulan sedang melintas di Jalan Raya Gubernur Suryaw Surabaya. Tim Liputan Trans 7 Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jirai berikut beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk anda oleh Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Dan bagi anda di wilayah lainnya, simak informasi sisi lain demonstrasi. Sejumlah poster mahasiswa bertuliskan kritikan dengan kalimat unik. Laporan selengkapnya akan hadir di Redaksi Pagi, sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.